Saudara, salah satu cara untuk menghindari kemacetan atau tidak kebagian tiket adalah dengan mudik lebih awal. Tapi di sejumlah wilayah, meskipun mudik udah lebih awal, tetap saja padat. Bahkan ada yang sampai kesulitan mendapatkan tiket. Penuh sesak jadi pemandangan setiap tahun saat arus mudik lebaran dimulai. Dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan dipenuhi penumpang dengan pikulannya. Memang, mudik lebih awal jadi opsi menghindari kepadatan dan kehabisan tiket. Tapi tidak untuk saat ini. Tidak jauh berbeda, di Maluku penumpang membludak di pelabuhan. Saking takutnya tidak kebagian tempat di atas kapal, mereka bahkan berebutan naik kapal. Kapal KM Sabuk Nusantara 106 yang melayani sejumlah tujuan ini pun didesaki penumpang di atas angka normal sekitar 300 orang. Beda cerita dengan kondisi di Pelabuhan Tanjung Emas Marang. Meskipun padat, namun para penumpang bisa lebih nyaman mudik lebih awal. Mereka pun mengaku memilih mudik lebih awal supaya bisa berkumpul lebih lama bersama keluarga di kampung halaman. Mudik lebih awal memang disarankan oleh pemerintah. Kami semua mengimbau agar mudiknya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Agar apabila tidak ada kegiatan, bisa melaksanakan mudik lebih awal dan lebih cepat. Mudik lebih awal atau mudik dekat lebaran bisa jadi pilihan Anda. Yang penting, jaga keselamatan dan tetap berhati-hati. Tim Liputan Nenam SCTV melaporkan.